Intro Halo Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Intro Kasus seorang kakek Tribuners dikeroyok oleh oknum polisi terjadi di Kebupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Diketahui dalam insiden tersebut korban bernama Sarijan yang berusia 60 tahun. Enam oknum polisi dari Polres Banjar telah ditetapkan sebagai tersangka karena menganiaya korban. Kasus ini Tribuners bermula saat polisi mengerebet ke rumah korban atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Folda Kausal sudah turun tangan terkait tewasnya Sarijan. Berikut Tribuners fakta-fakta kakek tewas dikeroyok polisi di Banjar, dirangkung. Insiden pengeroyokan bermula saat sejumlah anggota kepolisian dari resursi narkoba Polres Banjar mendatangi rumah korban pada Kamis 30 Desember 2021 di hari lalu. Lokasinya berada di Desa Pemangki Baru, Kabupaten Banjar. Kedatangan petugas hendak mengamankan kakek Sarijan yang diduga terlibat penyalahgunaan narkoba. Polisi awalnya melepaskan tembakan peringatan ke udara di luar rumah. Mereka lalu menobrak pintu dan masuk ke rumah kakek Sarijan. Kakek Sarijan kemudian dikeroyok hingga mengalami luka-luka di bagian wajah. Istri korban yang berinisial J menceritakan Tribuners detik-detik saat suami tercintanya dianyaya. J menyebut sebelum dianyaya, kakek Sarijan tengah melaksanakan ibadah sholat. Korban lantas menemui para polisi berseragam sivil tersebut. Namun, kakek Sarijan malah dikeroyok di depan sang istri. Kakek Sarijan yang terluka lantas dibawa ke rumah sakit, namun Tribuners nyawanya tidak tertolong. Kuasa hukum keluarga korban Kamarullah menegaskan korban tidak bersalah dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Ia juga menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan para oknum polisi tersebut. Korban dianyaya meskipun tidak melakukan perlawanan. Pada akhirnya, atas permintaan keluarga Kamarullah melaporkan tewasnya kakek Sarijan ke peropam Polda Kalsel. Kepala bidang kumas Polda Kalsel, Kombes M. Ripai, membeberkan hasil otopsi kakek Sarijan di Tribuners. Tewasnya korban diketahui lantaran hantaman benda tumpul. Ia menambahkan kasus tewasnya kakek Sarijan akan segera disidangkan. Hingga kini, sudah ada enam tersangka terkait kasus ini. Mereka semua merupakan anggota kepolisian dari Polres Banjar. Para tersangka akan menjalani sidang etik dan sidang pidana atas tewasnya kakek Sarijan. Well Tribuners, sekian berita terkini yang lagi hype banget. Don't forget check this one below, please like, comment, and subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget. Bersama aku Mega Setia, see you on the next time and thank you for watching. Sub indo by broth3rmax